Halo, di video ini aku mau bikin donat mini. Kalau dikemas dengan box seperti ini, bisa jadi ide jualan. Langkah pertama kita cek keaktifan raginya. Siapkan setengah gelas air putih hangat atau setara dengan 120 ml. Lalu tuangkan ke dalam mangkuk. Tambahkan 2 sendok makan gula pasir atau 30 gram. 1 sendok teh ragi instan atau 4 gram. Lalu aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Kemudian tutup dan diamkan sekitar 10-15 menit. Setelah 10 menit muncul gelembung-gelembung seperti ini, tandanya raginya masih aktif dan bisa digunakan. Kalau tidak muncul gelembung jangan digunakan karena raginya sudah mati, nanti donatnya bisa bantat. Kemudian tambahkan 1 butir telur ukuran sedang. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Lalu siapkan 2 gelas munjung tepung terigu protein tinggi. Aku pakai tepung cakra kembar atau ini setara dengan 250 gram atau 1,4 kilo. Masukkan semuanya ke dalam mangkuk. Lalu tambahkan 2 sendok makan susu bubuk atau 20 gram. Lalu aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata dan menggumpal. Kalau adonannya masih terlalu kering bisa ditambahkan air. Dan sebaliknya kalau adonannya terlalu basah bisa ditambahkan sedikit tepung karena kelembapan tepung berbeda-beda ya. Sampai seperti ini sudah cukup, ini sudah pas. Kemudian masukkan 2 sendok makan margarin atau 30 gram. Setengah sendok teh garam. Lalu aduk kembali sampai margarinnya tercampur rata. Ini sudah tercampur rata ya. Mau lanjut aku ulen dengan mixer. Gunakan kecepatan rendah sampai kesedang. Mixer selama kurang lebih 8 sampai 10 menit. Bisa juga kita uleni menggunakan tangan sekitar 15 menit sampai adonannya kalis elastis. Setelah 10 menit di mixer, ini adonannya sudah kalis. Atau bisa kita cek. Sebelumnya, tangannya aku oleskan dengan sedikit minyak. Ambil sedikit adonan. Lalu renggangkan seperti ini. Jika terbentuk selaput tipis atau window pan, itu tandanya adonan sudah kalis elastis ya. Lalu ambil adonan dan bulatkan. Lalu letakkan di alas kerja. Kemudian pipihkan. bagi adonan menjadi 4 sama. Ambil satu bagian, lalu bentuk memanjang. Kemudian bagi menjadi 6 sama. Jadi nanti menghasilkan 24 bagian. Kalau mau ditimbang juga bisa. Masing-masing beratnya sekitar 20 sampai 22 gram. Lakukan sampai semuanya selesai. Ini sudah selesai aku bagi. Lalu siapkan tepung. Ambil adonan yang pertama kali dipotong. Lalu kita bulatkan atau ronding. Sampai bulat seperti ini dan permukaannya halus ya. Kemudian kita gulingkan ke tepung. Sampai menutup ke semua permukaan. Lalu letakkan di kertas roti seperti ini. Atau alas donat. Kemudian sisihkan. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai ya. Ini sudah selesai aku bulat-bulatkan. Lalu istirahatkan selama kurang lebih 20 sampai 30 menit. Sambil ditutup kain atau plastik agar permukaannya tidak kering. Setelah 30 menit, ini donatnya sudah sedikit mengembang. Lalu kita pipihkan. Lakukan sampai semuanya selesai. Setelah selesai dipipihkan, kemudian istirahatkan kembali atau proofing selama 40 sampai 60 menit. Lamanya proofing tidak sama, tergantung suhu ruangan. Kalau sedang panas bisa lebih cepat. Dan sebaliknya, kalau dingin bisa lebih lama. Setelah aku istirahatkan selama 60 menit, ini adonannya sudah siap untuk digoreng. Tandanya, jika kita tekan seperti ini, akan berbekas. Dan akan kembali ke bentuk semula. Sebelumnya, sudah aku siapkan minyak untuk menggoreng. Ini aku cek dengan sumpit kayu. Jika sudah banyak gelembungnya seperti ini, tandanya minyaknya sudah panas. Kemudian masukkan donatnya. Goreng dengan api sedang cenderung kecil, agar donatnya tidak mudah gosong tapi dalamnya matang. Kita cek bawahnya, jika sudah kecoklatan, bisa kita balik. Kita goreng sampai permukaan bawahnya berwarna kecoklatan juga. Setelah bagian bawahnya berwarna kecoklatan, siap kita angkat. Dan seperti ini hasilnya, kita tiriskan sebentar agar minyaknya turun. Ini sudah selesai aku goreng semua, kita biarkan dingin dulu baru kita hias. Untuk menghias, aku siapkan glas coklat dan green tea, atau bisa sesuai selera. Celupkan donat ke dalam glas, lalu sedikit digoyang-goyangkan agar permukaannya rata. Kemudian aku hias dengan glas green tea. Seperti ini ya hasilnya. Selanjutnya, celupkan donat ke dalam glas green tea. Lalu hias dengan glas coklat. Ini hasilnya. Selanjutnya, aku siapkan kacang panggang yang sudah dicincang. Celupkan donat ke dalam glas. Lalu taburi dengan kacang panggang. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya, aku siapkan meses coklat. Celupkan donat ke dalam glas green tea. Lalu taburi dengan meses coklat. Seperti ini ya hasilnya. Kalau mau dijual, bisa dikemas dengan box donat. Tata donat di dalam box. Seperti ini ya tampilannya. Sangat cantik. Cocok untuk ide jualan. Ini mau aku coba. Donatnya sangat empuk. Rasanya enak. Selamat mencoba. Sampai jumpa di video berikutnya.